Hai salam jubah Sobat Kuliner dengan saya Seth Temi di dalam channel saya berkarya sebagai investasi masa depan nah pengalaman nama saya Temi dan saat ini di channel ini saya akan menerima beberapa hal channel ini akan berisi tentang kuliner terutama kuliner Indonesia dan tentunya turisme atau wisata serta edukasi pada saat ini pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah cerita atau sebuah mengetahui tentang peningkatan sebuah nilai dari seorang Seth hal ini dibutuhkan dengan mengingat bahwa persaingan dalam dunia bisnis memerlukan juga sesuatu perubahan agar nilai atau kahlian kita atau orang bisa menilai jauh lebih nah bagaimana peningkatannya dan bagaimana kita meningkatkannya ini yang kita akan kelas pada zaman saat ini ya tentunya teman-teman tahu sepertinya kira-kira salah satu bentuk industri pariwisata di bidang dapur ini memakai kicam industri di mana teman-teman akan berhadapan dengan sesuatu hal-hal dalam mengolah sebuah makanan tapi tidak hanya itu saja pengolahan makanan dan Anda bisa menyiapkan makanan tidak hanya sekedar kita bisa menyiapkan kita bisa membuat makanan enak kita bisa menyajikan makanan itu sesuai dengan kebutuhan saja tidak bahwa ada nilai dibalik itu yang akan membuat teman-teman jauh lebih baik dan tentunya hasil yang teman-teman dapatkan pun akan juga nah kenapa hal ini perlu dilakukan salah satu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman karena mengolah sebuah makanan dan atau membuat sebuah karya tidak akan ada artinya tanpa adanya sebuah jiwa jiwa dalam arti kata disini jiwa atau roh yang bisa diberikan ke produk yang dibuat begitu juga dengan makanan tentunya teman-teman juga perlu menyiapkan makanan itu supaya makanan itu bisa lebih hidup hidup tanda kutip disini adalah bisa memberikan sebuah kesenangan bisa memberikan sebuah kepuasan buat kamu dimana makanan-makanan tersebut adalah hal-hal yang membutuhkan saat ini nah tentunya hal ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa sebuah usaha tanpa sebuah kemauan teman-teman untuk merubah diri untuk meningkatkan sebuah nilai tapi bukan berarti teman-teman harus menjadi orang lain tidak teman-teman tetap menjadi diri teman-teman sendiri tapi diri sendiri yang bisa kita angkat atau kita timbulkan sesuatu kelebihan yang kita melukis tanpa memberikan sebuah kesombongan nah saat ini seperti ini kita seperti sebuah pancuran yang tidak ada air yang ada yang menempel di tembok tanpa sesuatu hal-hal yang bisa memberikan nilai lebih atau tidak bisa memberikan sesuatu manfaat buat orang-orang nah seorang set itu perlu ada sebuah emosional sebuah emosional disini apa sih maksudnya? nah tentunya di dalam kita membuat sebuah karya harus ada sesuatu yang kita bisa berikan di dalam makanan tersebut sebuah emosional atau sebuah rasa atau sebuah jiwa yang kita miliki ke dalam makanan atau ke dalam produk yang kita buat karena dengan adanya hal tersebut maka sesuatu produk yang kita berikan menjadi lebih berwarna lebih bisa menjiwa jadikan juga pancuran ini mengalir mengalirnya itu karena diri kita nah seorang chef itu sendiri juga harus punya apa ya kalau boleh saya bilang seperti jiwa yang dikeluarkan dari dalam karena beberapa quote orang mengatakan cooking with soul memasak dengan jiwa nah kita harus bisa memberikan sesuatu yang memang menjadi milik kita untuk kita berikan dalam produk yang kita buat karena dengan demikian maka menjadi sebuah trademark orang akan mengenal oh iya ini produk saya oh ini produk anda dimana tidak hanya sekedar rasa karena kalau semua rasa banyak makanan enak tapi banyak juga makanan-makanan yang enak tapi tidak berjiwa dimana makanan oh iya ini sekedar enak tapi setelah orang itu merasakan atau orang itu menikmati makanan tersebut ya sudah hanya sekedar sampai disitu saja tanpa ada sebuah kenangan kenangan ini yang harus teman-teman berikan adalah kalau teman-teman bisa memberikan sentuhan emosional sentuhan emosionalnya adalah salah satu karakter yang anda berikan dan ini adalah sebuah value kalau kita bisa memberikan itu mudah-mudahan akan menurut teman-teman sebetulnya memiliki hasil ini nah satu pengalaman yang saya miliki bahwa pada saat itu pada awal-awal saya berkarir atau berkarir di bidang kuliner saya sangat silau saya sangat apa ya sangat mendapatkan saya bisa membuat makanan-makanan seperti orang-orang di sana bisa membuat setiap yang enak bisa membuat pasta yang enak bisa membuat makanan dengan mewah tanpa saya mengingat bahwa kita punya warisan budaya atau warisan kuliner yang luar biasa banyak luar biasa luasnya dan mempunyai nilai atau karakteristik yang sangat berbeda dengan kita nah dari pengalaman yang saya miliki ketika itu saya hanya sekedar mengenal makanan-makanan internasional lalu masih jiwa muda emosi saya masih tinggi gimana itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan yang saya miliki tapi dalam berjalan waktu ketika itu saya mulai merasakan bahwa ini kalau kita eksplor untuk maka kok banyak sekali yang yang kita tidak tahu untuk makanan kita sendiri sementara ini kuliner kita makanan kita dengan kita bisa bikin stick bagus stick enak loh orang sana jauh lebih bagus orang sana jauh lebih bisa berkreasi dan ini sebuah pengalaman yang saya ada jika waktu itu saya sempat konsortasi di salah satu tempat di mana saat itu kapal pesiar saya sempat melihat kapal pesiar untuk observasi bukan bekerja ya teman-teman saya observasi dan disitu saya melihat saya ketemu salah seorang chef dari Thailand dia memproduksi makanan-makanan Thailand itu apa yang kita lakukan apa yang dia lakukan di samping dia bisa bikin makanan dia bisa bikin sebagian macam orang lain atau yang lain ada satu yang dia selalu bawa yaitu di Thailand terkenal dengan food carving-nya di Thailand terkenal dengan escarping-nya dan dia membawa keterampilan tersebut dia membawa keahlian tersebut sehingga ketika di kapal itu ada acara tidak ada yang bisa menggantikan dia dengan kepiawanya dengan keahliannya dia membukir sebuah sebuah buah-buahan bahkan dia bisa membuat escarping itu menjadi nilai lebih buat dia bahkan itu dibuatkan sebuah acara pada masa-masa tentu si tamu itu diberikan sumberan untuk melihat bagaimana dia membuat escarping dan disitu saya melihat dan saya mempelajari ternyata kalau kita mau berkari kita mau dikenal kita harus punya sebuah kelebihan yang memang kita miliki bukan karena kita mencontek orang bukan karena kita menuruti orang tidak kita harus menjadi diri kita sehingga itu yang dibuat nah, dari situ saya mulai belajar karena segitu luasnya segitu banyaknya makanan Indonesia membuat saya oh, ternyata kalau saya ekspor ternyata kalau saya dalam makanan Indonesia bahkan pada saat itu saya diberikan kesempatan oleh eksklusif di kapal tersebut untuk mengenalkan makanan Indonesia dibuat bukan buat bukan buat konsumen tapi pada saat itu saya membuat makanan untuk petinggi-petingginya mereka Captain kapalnya sampai ke saya buatkan makanan Indonesia makanan Indonesia yang sangat simpel saya buat waktu itu karena memang keterbatasan bahan dan mereka tidak menyediakan bahan-bahan untuk membuat siap sehingga pada saat itu saya cuma membuat sate kambing si goreng dan juga beberapa makanan seperti ayam goreng lengkuas dan sebagainya dan sangat luar biasa teman-teman buat mereka bahwa mereka mengatakan bahwa bahkan Indonesia sangat kaya dan repahnya mempunyai sirikas tersendiri disitu saya bangga dengan mereka dan lalu kita ketahui juga ada beberapa makanan kita yang sudah dikenal di dunia salah satu yang rendah rendah bahkan pernah dimobatkan menjadi makanan yang terenak di dunia juga nasi goreng maka belum berapa lama ini saya mendengar bahwa rawanku jadi salah satu makanan yang terenak di Asia nah dari situ mulai saya mempelajari makan di Asia dan sampai sekarang saya masih mengembang di Asia untuk saya olah dengan dengan sehingga sehingga saya punya sebuah kartu truk di diri saya bahwa saya bisa membuat makanan dan saya juga tidak kalah contoh yang terlihat di gambar-gambar ini makanan Indonesia selama ini kalah dalam packaging banyak kita lihat makanan-makanan Indonesia yang yang disajikan hanya seperti itu saja sehingga orang tidak menarik tidak suka tapi kalau diperhatikan beberapa hal sangat ada keunikasih dari budaya contoh makanan padat bagaimana kita menyajikannya dengan meletakkan piring di dalam di dalam satu tangan dengan sekian banyak piring itu merupakan sebuah atraksi nah di samping itu juga kita bisa lihat contoh ini disajikan dengan sambal disajikan dengan nasi ya just seperti itu banyak warung-warung yang punya tapi ketika kita kita sajikannya kita sudah merubah sebuah value tersebut nah kalau ini apakah bisa terjadi begitu saja tidak teman-teman teman-teman satu yang mungkin bisa saya yang garis bawah disini adalah teman-teman jangan lupa selalu membuka wawasan membuka nanti dan bisa mendengarkan apa-apa dalam arti kata mendengarkan kata orang teman-teman teman-teman juga nanti yang mengfilterisasi mana yang baik diikuti mana yang tidak yang tidak diikuti salah satu contoh bagaimana dan ini dengan kearifan lokal contoh yang di sebelah kiri atas gambarnya kita menggunakan ini merupakan sebuah keunikan kita yang tidak dimiliki orang yang tidak kita kembangkan teman-teman dengan demikian kita akan apa ya jadi kalau kita kerja di luar negeri kalau kita merantau ke luar negeri kita tidak dipandang sebelah dan nilai lebih yang kita dan itu teman-teman harus menunggu kalau tidak ya jadi kita cuma dipandang sebelah mata sangat disayangkan kita bisa merantau lain atau kita bisa berkarya atau berkarya tapi kita tidak punya sesuatu yang lebih jadi sangat disayangkan contoh disini bahwa ini hanya sekedar mici kopi beberapa tahun yang lalu kopi ini menjadi booming di Indonesia mungkin selama ini juga orang Indonesia dikenal dengan peminum kopi ya tapi teman-teman bisa lihat seperti apa orang segitu apa ya viralnya pada saat itu kopi bahkan sampai sekarang kita masih banyak kedai-kedai kopi yang dibuka gitu ya dan ini menunjukkan ini hanya satu kopi satu jenis sumber daya dalam bentuk kopi yang bisa diolah dan bisa membuka apa ya peluang-peluang bisnis yang bisa menjanjikan nah kalau dilihat bagaimana kita meningkatkan mengkrihat sebuah nilai contoh kopi ini bagaimana kita disajikan ya tentunya sekarang banyak sekali kalau di internasional mereka menggunakan berbagai alat bahkan kopi kelotok yang dimasak dengan kopi joss yang kita kenal kopi yang dimasukkan arang nah itu kan hanya sebuah budaya yang kita miliki bahkan kalau teman-teman mengeksplor seni bagaimana budaya kopi di Indonesia luar biasa dari dulu orang-orang tua kita menyuka kopi sekarang bagaimana kita mencipta tentunya semakin hari semakin banyak lagi orang meng apa ya mengeksplor tentang kopi nah gak beda dengan kuliner banyak orang menyukai makanan Indonesia tapi banyak orang juga yang takut makan Indonesia karena banyak yang mengatakan aduh gak berisi aduh kurang enggak karena kita selalu menyajikannya dengan kondisi yang ya biasa-biasa saja seperti makanan gitu tapi bagaimana orang itu mau mencicipi itu yang paling karena ras apa ya kalau orang mau makan sesuatu bukan mulut bukan lidah yang mencicipi lebih awal tapi mata nah ketika kita sajikannya sekedar disajikannya ya orang juga cuma biasa saja dengan kondisi itu teman-teman sekarang sebagai seorang pelaku kuliner terus bisa membuat sebuah cerita menyajikan seperti tadi contoh foto sebelumnya itu adalah bagian dari perlu teman-teman nah ini hanya sekedar perspektif lama selama kita melihat hanya sekedar apa yang ada di depan mata itu oh ya cuma begitu buang teman-teman kita selalu jaman dahulu kita cuma melihat sesuatu hanya dari kacamata kita saja yang ada di depan mata itu yang kita adjust itu yang kita lihat sudah bukan saatnya kita buang perspektif dalam kita yang dua dimensi itu menjadi tiga dimensi jadi kita harus melihat sesuatu tidak hanya dari sebuah kacamata yang kita lihat tapi bagaimana kita melihat surroundingnya bagaimana kita melihat angle-angle lain supaya apa supaya hal-hal tersebut bisa terlihat semuanya gelas ini hanya sekedar gelas teman-teman ini hanya sebuah apa ya ilustrasi saja tapi ketika gelas itu ditata dan dilihat ditata rapi kita lihat dari berbagai angle menjadi sesuatu yang lebih mempunyai sebuah nilai dalam penataan ini ketika diambil dari berbagai segi banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman terlihat ini karena hanya sekedar fotografi yes fotografi itu mengambil apa sih mengambil angle sama fotonya sama gelas ya gelas tapi kalau dia mengalir dari berbagai angle kemudian bagaimana dia melihat kesempatan-kesempatan atau melihat sesuatu yang ada di bagian-bagian akhirnya surroundingnya dia akan menjadi sebuah karya begitu juga dengan jadikan sebuah karya teman-teman sesuatu yang lebih foto ini sama teman-teman foto ini sama apa yang membeda tidak perlu ada pendekatan yang berbeda ketika kita lihat dari angle yang berbeda kita menemukan sesuatu yang berbeda nah bagaimana cara pandang kita ke dalam produk itu itu menjadi bagian yang harus teman-teman gali gali dari diri teman-teman karena dengan begitu teman-teman baru bisa dapat oh iya saya punya kelebihannya disini oh iya saya harus melakukan oh iya ini sebaiknya begini oh iya ini nah teman-teman sekarang mulai aware gimana sih kelebihan saya apa sih kekurangan saya sehingga saya harus meningkatkan itu adalah salah satu cara untuk kita melihat sebuah value value dari diri kalau kita melihat dari industri gitu ya bahwa kita ada karyawan ada manajemen dan tentu ada shareholder tiga hal ini kita harus sinergikan ingat teman-teman kita bergerak di bidang kulinet kita bukan bergerak sendiri kita tim jadilah bagian dari tim tersebut jangan pernah menyombongkan diri kita jangan pernah kita selalu ego karena dengan keegoan kita itu sama aja gitu kita membunuh diri kita tapi dengan menyatukan persepsi ini semua mudah mudah kalau kita ingat kalau kamu punya strategi atau kamu punya sebuah visi atau misinya itu akan berjalan lebih lancar lebih bisa dilihat nah dengan menghidupkan interaksi-interaksi tersebut dari komunikasi dari cara kita jauh dari cara kita membuat networking dengan kita melihat keseluruhan secara materialnya kita akan menjadi terbentuk dengan sendiri nah salah satu value itu bisa terbentuk karena sebuah komunitis dengan cara bekerjaan dan dengan cara bagaimana berinteraksi ini juga akan membantu teman-teman jauh lebih bagus jadi pada dasarnya adalah bagaimana kita membuat keharmonisan di dalam dunia kerja kita di dalam tim kita di dalam komunitas kita saya rasa adalah kondisi yang terbentuk bisa menyentuh bahwa seperti contoh foto di bagaimana mati lihat dan bisa memberikan cahaya cahaya juga bisa memberikan sesuatu yang keindahan ini yang perlu teman-teman kebersamaan interaksi ini perlu dijelaskan ya yang jelas komunikasi jangan pernah lupa jangan pernah ditinggalkan karena komunikasi baik internal baik internal baik internal adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita gak bedanya seperti ini teman-teman seorang pengembala bebek ini dia bisa menggiring ribuan bebek hanya dengan satu orang artinya apa teman-teman bebek ini bisa digiringkan apa kita anggap ilustrasi adalah kalau ini dalam tim teman-teman kalau itu sudah satu persepsi dengan satu pimpinan kita menuju akan sama gak ada yang lari ke kiri gak ada yang lari ke kanan mau ngapain gak karena kalau teman-teman jadi bagian yang tadi lari ke kiri atau ke kanan tidak mengikuti sebuah hal yang sudah inline teman-teman akan hilang dengan sendiri tersingkir dengan sendiri jadi bukan value yang tidak karena kesombongan kita karena kesombongan kita karena kesombongan kita jangan merasa bahwa kita lebih daripada yang lain sehingga kita mau melakukan hal tersebut sendiri jangan ya semuanya harus menjadi satu nah bagaimana kita menyajikan sebuah produk tentunya semua berlangkat dari jiwa kita berlangkat dari hidup kita produk yang kita sajikan ke salah satu adalah bagaimana dia sampai ke tamu tentunya ini adalah merupakan bagian tidak karena kita bisa memasak kita butuh orang lain tentunya krisnya kemudian bagaimana membuat ambience-nya atmosfernya seperti yang saya bilang tadi kita perlu di sehingga kehargaan monisan ataupun sesuatu keindahan itu bisa bersinar ini contohnya Justrasya adalah sinar dari sebuah restoran ini adalah yang dari produk yang kita lakukan makanya saya bilang kita tidak bisa hidup kalau kita cuma merasa diri kita sendiri saya lebih jago saya paling jago bisa yang menata lampu-lampu tersebut bukan ini menjadikan bagian meningkatkan value produk yang kita buat maksimal ditambah dengan atmosfernya akan jauh menjadi lebih bagus teman-teman yang perlu diperhatikan pola pikirnya adalah kita di bidang kuliner atau service yang jelas value itu penting karena dengan value tersebut maka hal tersebut akan sesuatu keputusan yang harus dalam tahap tenur pada saat ini paradigma teman-teman harus berubah karena pasar pun berubah tidak mau konvensional dan sesuatu yang lebih saat ini banyak sekali perubahan apalagi dengan pandemi luar biasa perubahan dan kita harus bisa menikapinya bagaimana mentransformasikan produk yang dibutuhkan penduduknya kita juga melihat wawasan-wawasan kita perlu tingkat value apa yang diharapkan oleh si pelanggan ya kita harus ikuti kita harus itu apa ya menerjemahkan kebutuhan tamu supaya apa yang kita berikan sesuai dengan ya contohnya adalah seperti ini kita meningkatkan value produk contohnya seperti ini ini jagung jagung rembus kalau kita cuma sajikan begini ya apa yang nilai lebih enggak walaupun kalau kita lihat di foto ini data sedemikian rupa diambil dari satu angle akan indah nah salah satu yang dilakukan paling simpel adalah bentuk transformasi bentuk kita pipil kita sajikan di piring sesuatu yang berbeda nilai ini berubah dengan nilai berubah akan memberikan sebuah kesenangan buat tamu dan value-value ini harus temen gali terus menerus kekuatan teman-teman kekuatan teman-teman ada di sini mengembangkan dan selalu berkat oke sehingga sesuatu menjadi lebih bagus jadi tidak hanya sekedar basic yang diberikan harapan nih kalau bisa sampai ke melebihi kebutuhan tamu dari yang saya bilang makanan disajikan dengan surrounding dengan maksud yang lebih bagus kekuatan tidak mudah betul tapi yang penting komitmen bahwa teman-teman mau berubah komitmen bahwa teman-teman mau menjadi sesuatu yang berbeda berbeda dengan maksudnya positif bukan berbeda yang tadi saya bilang bebek yang lari ke kiri kanan tidak berbeda tapi yang positif memberikan sesuatu yang lebih tapi dengan komitmen meningkat persepsi yang satu karena perubahan paradigma ini harus dilakukan dari perspektif lama kita yang membiatnya di satu sisi kita harus bisa melihat semua general teman-teman berubah berubah yang XL tidak ada lagi cerita kita mau eh gimana nanti ajalah ketinggalan kereta nanti nah contoh ini saya ilustrasikan adalah ini semua produk sama tapi pada saat ini kita melihat di ujung sana itu blur teman-teman harus bisa memproyeksikan diri teman-teman kalau sampai ke ujung sana bagaimana bagaimana membuat yang di ujung sana lebih terlihat tidak lagi blur nah tentunya teman-teman punya sebuah apa ya rencana strategi buat diri teman-teman untuk menjadi lebih baik dan lebih baik tapi tetap dalam sebuah koridornya parameternya jelas ikutin parameternya step by stepnya diikutin dan sampai ke ujung sana itu nanti jelas tapi kalau teman-teman cuma memikirkan saat ini saja jangan pernah harap teman-teman bisa sampai ke ujung sana berikan ide-ide baru ide-ide baru tapi ingat kalau kita dalam sebuah industri ya ide-ide baru yang memang menuju ke visinya industri tersebut kita harus inline ingat teman-teman kita harus inline kita harus mendorong semuanya menuju ke proyeksi yang sama tujuan yang sama dengan ide-ide baru tadi akan memberikan sesuatu nilai di dalam diri ya kalau dibilang tidak hanya sekedar bisa memasak tidak hanya bisa sekedar mengolah sesuatu tapi teman-teman ingat jaga budaya anda jaga diri anda be yourself tapi tetap dengan kondisi-kondisi mengikuti pertemuan ya jadi satu persen berikan produk lokal sebagai warisan kunci jadi pada dasarnya apapun yang teman-teman buat disini adalah tetap jangan lupa warisan kunci karena ini adalah salah satu nilai lebih yang harus teman-teman dengan demikian kalau kuliner Indonesia bisa apa ya go internasional orang Indonesia berkarya di luar pun tidak sebagainya demikian yang bisa saya berikan saya bagikan pada saat ini untuk sebagainya kesimpulan dari yang harinya adalah be yourself gali terus kemampuan teman-teman tingkatkan teman-teman dalam satu komunitas sebuah tim jaga komunitas tersebut jaga tim tersebut dan ingat komitmen persepsi harus sama jangan pernah itu adalah salah satu kunci di tanah kita salah satu kunci untuk sebuah value dari diri demikian untuk kali ini tapi saya akan terus ada dengan berbagai cerita-cerita lain dengan teori-teori lain dan bahkan kuliner-kuliner lain saya akan ada di channel saya dukung channel saya jangan lupa subscribe share ya teman-teman ikuti terus perjalanan channel saya jangan sabar see you next video bye